Awalnya Edi, warga Kuta Alam Kota Banda Aceh, tidak menyangka anaknya akan mengalami penyakit tersebut. Pasalnya sebelum difonis gagal ginjal akut, anaknya Naura hanya demam biasa dan dibawa ke puskesmas. Namun setelah beberapa hari, kondisinya masih dalam keadaan demam dan menunjukkan jalan lain, seperti timbul ruam, sakit tenggorokan, hingga mulai mengalami bengkak di bagian kaki karena susah buang air kecil. Naura akhirnya dibawa ke rumah sakit. Selama di rumah sakit umum daerah Zainal Abedin Banda Aceh, Naura harus melakukan cuci darah hingga 5 kali dengan masa perawatan sampai 15 hari. Kini Naura sudah mulai sanggup bermain dan di rumahnya ia mulai aktif bermain bersama orang tuanya, meski masih harus mengkonsumsi obat dan pemeriksaan rutin ke rumah sakit. Tidak pertama demam, kedua keluar jampak, ketiga panas kerongkongan, sariawan, diari, habis itu menceret, Nah, langsung tidak keluar air kencing selama 2 hari. Nah, itu kakinya sudah mulai nampak bengkak. Nah, disitulah kami inisiatif membawa dia. Di rumah sakit itu kami selama 15 hari ya. 15 hari. Belum ketahuannya itu setelah cuci darah yang ketiga ya. Cuci darah yang ketiga viral gitu. Jadi, semua dokter nanyakan, Adi berharap bagi orang tua yang mengalami kejadian serupa seperti anaknya untuk tidak berputus asa. Tetap semangat dan percaya bahwa setiap penyakit akan ada obatnya. Tetap semangat agar anaknya juga semangat berjuang untuk kesembuhan. Syahril Kompas TV, Banda Aceh